Intro Tiga Halo Halo Yes K. Polres Belitung, AKBP Yudis Wibisana, SIKMH mengangkat bendara start pada pelaksanaan fun bike di lingkungan Polres Belitung dalam rangka memperingati hut ke-63 polisi lalu lintas pada Jumat 28 September 2018. Fun bike yang mengambil start di halaman Polres dan finish di Kecamatan Sijuk tersebut dengan jarak tempuh lebih kurang 12 km diikuti ratusan personil Polres Belitung, Payangkari, dan sejumlah undangan lainnya. Digelarnya fun bike dan dilanjutkan dengan cara syukuran yang berlokasi di Saung 99 Kecamatan Sijuk ini merupakan rangkaian akhir dari kegiatan hut polisi lalu lintas di Kabupaten Belitung yang dimulai sejak 22 September 2018 lalu. Pada kesempatan ini saya selalu terakhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Bapak Kapolres, Bapak Pak Kapolres, dan seluruh stickholder yang mendukung acara ini. Acara hut polisi lalu lintas ini sebenarnya sudah kita laksanakan berbagai acara dan rangkaiannya sudah kita laksanakan dan hari ini merupakan puncak dari segala kegiatan. Dengan bertambah banyak usia, saya berharap pola pikir dan tindakan polisionalitas di lapangan akan semakin baik demi terhubungnya pelayanan terima kepada masyarakat. Kapolres Belitung, AKBP Yudis Widisana, SIKMH pada kesempatan itu mengatakan angka kecelakaan di Kabupaten Belitung tergolong masih tinggi. Untuk itu, dia berharap agar pola lantas dan lima pilar pendukung lebih meningkatkan perannya untuk mengurangi laka lantas tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di sawung 99 dalam rangka syukuran dirga hayu pola lantas ke-63. Adapun, pada saat syukuran ini kami berharap sesuai yang tadi disampaikan sama PH kasar lantas, semoga lolitas ke depan makin profesional, modern dan terpercaya seperti motonya Bapak Kapolres, yaitu Komopel. Untuk Kabupaten Belitung sendiri, setelah dievaluasi oleh tim dari Magus, memang dinilai untuk pelayanan publiknya cukup baik. Karena bisa di posisi 80 persen lebih. Ini saya pinta dipertahankan karena memang lolitas ini banyak berhubungan dengan masyarakat, baik di lapangan maupun di samsa terkait dengan administrasi surat-surat kendaraan. Bahwa angka kecelakaan meninggal dunia di Kabupaten Belitung masih tinggi. Angka kecelakaan meninggal dunia di Kabupaten Belitung masih tinggi. Jadi diharapkan ini merupakan PR kita seluruhnya, baik dari pola lantas maupun dari PU, mungkin dari ISU, untuk terkait sosialisasi, pemasangan rekayasa lantas, dan rambu-rambu, seperti contoh apabila banyaknya kecelakaan ini sebaiknya segera ditidaklanjuti. Karena percuma kita di sini mengatakan bahwa sinergitas lima pilar dalam langkah terlalu lintasan apabila tidak bisa menyikapi perkembangan situasi, kecelakaan makin tinggi, makin tinggi, tapi tidak ada inovasi-inovasi dari kita, sehingga keterkaitan sinergitas dari lima pilar ini harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Di akhir acara syukuran, dalam pembagian Dorfrais, Kasubag Humas Polres Belitung AKP Mahmud mendapatkan satu unit sepeda dan diserahkan langsung oleh Kapolres. Dari Belitung, Nasuruli, dan Teruliwiwi, Porostipi mengharapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!